Kali ini saya akan membuat video serial lagi. Video yang ada hari ini, besok dan dua hari lagi, akan saya buat bersambungan topiknya. Di hari pertama saya akan bahas tentang batasan pernikahan. Nah tentu sebelum Anda menimak, bantu kami membangun channel ini bersama-sama. Anda boleh subscribe channel ini terlebih dahulu. Saya sudah menikah lebih dari 10 tahun. Bagi Anda yang belum menikah, atau juga bagi Anda yang sudah menikah, atau terlanjur menikah begitu, Anda mungkin tidak sadar bahwa pernikahan adalah sebuah batasan. Ya tentu ini sebuah batasan sosial. Artinya kita memiliki sebuah aturan tidak tertulis di dalam pernikahan kita yang masing-masing. Tentu pernikahan saya dengan pernikahan Anda tentu berbeda. Nah, ada batasan yang tidak tertulis di dalam pernikahan kita. Apa yang boleh saya lakukan dan tidak boleh saya lakukan. Apa yang seharusnya saya lakukan, dan harusnya tidak saya lakukan. Nah, ini kadang-kadang seperti sebuah norma di masyarakat yang tentu berbeda-beda pada setiap orang. Karena kita tidak pernah belajar menikah, atau tidak ada sekolah tentang menikah, yuk saya mau kuliah tentang menikah, itu belum ada. Atau belum ada juga hal-hal orang yang mengajari kita menikah. Dan menikah juga tidak harusnya dialami begitu ya. Saya menikah, punya pengalaman menikah, seperti banyak kali menikah ya. Nah, di sini ada hal penting yang kita tidak sadari di awal. Kita berpikir menikah itu kita bisa terpenuhi oleh pasangan kita. Karena saya merasa kurang, saya mendapatkan suatu perasaan dicintai, perasaan dikagumi, begitu juga sebaliknya mungkin saya mengagumi. Nah, di sini ada semacam batasan tidak tertulis. Apakah seseorang bisa terpenuhi, istilahnya fulfillment begitu, terlengkapi dengan menikah? Dan apakah satu orang bisa dipenuhi oleh satu orang? Misalnya nih, apakah saya bisa menjadi sangat bahagia, ketika ada batasan di mana saya hanya boleh dengan satu orang? Tergantung melakukan apa, gitu sekarang. Nah, jadi batasan-batasan ini sering menjadi sebuah hal yang tidak disadari. Misalnya, apakah setelah menikah, perasaan puas saya akan terpenuhi oleh satu orang? Apa sih yang membuat saya puas? Nah, itu kan kita tidak pernah tanya ke dalam diri. Apakah saya hanya boleh tersenyum dengan dia? Apakah saya hanya boleh makan dengan dia? Apakah saya hanya boleh tidur dengan dia? Apakah saya tidak boleh melihat orang lain lagi? Apakah kalau saya jalan di jalan, tiba-tiba ada orang yang menarik buat saya, saya tidak boleh melihatnya? Atau saat sama dia, apakah saya tidak boleh melihat? Atau hanya saya boleh melihat dia? Ini tidak pernah tertulis, ini tidak pernah kita nyatakan, tetapi setiap orang punya gambar masing-masing. Dan tentu, setiap orang memiliki kadar yang beda-beda. Ada orang yang mungkin biasa saja tuh, pasangan saya jalan hangout dengan siapa saja, silakan. Asal misalnya, tidak makan bareng. Atau asal misalnya tidak tidur bareng. Atau bahkan mungkin ada saja batasan orang buat, tidak apa-apa tuh dia tidur dengan siapa saja, melihat siapa saja, jalan dengan siapa saja. Asal dia tidak saya lihat. Asal pada saat dia sama saya, dia hanya dengan saya. Nah, tentu ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diketahui dari setiap pasangan. Sangat perlu setiap orang membicarakan ini. Kenapa? Karena batasan si A dan si B akan berbeda. Bolehkah setelah saya menikah, saya tidur di rumah orang tua saya? Bolehkah setelah menikah, saya pulang ke rumah orang tua saya? Bolehkah setelah menikah, saya membeluk adik saya? Nah, ini hal-hal yang tentu akan sensitif sekali. Perlu dibicarakan. Kenapa? Karena kalau Anda mungkin tidak suka, tidak setuju lalu Anda diamkan, itu akan jadi bumerang dalam diri. Saya adalah orang yang relatif suka dengan keterbukaan. Artinya, apapun yang saya rasakan, saya ingin ungkapkan ke pasangan saya, apapun yang saya sukai, yang mungkin saya tidak tahu dia suka atau tidak, saya akan sampaikan. Nah, terlepas dari kemudian dia mungkin merasa sakit dengan apa yang saya katakan sejujurnya, itu saya pikir hanya berlaku sementara. Nah, bagaimana ketika saya misalnya suka dengan melihat orang lain yang bukan istri saya? Begitu juga bagaimana ketika istri saya suka melihat orang lain yang bukan saya? Nah, video ini akan saya bahas besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.